Intro Halo Prima Students, Learning English is Easy Kali ini kita akan belajar tentang preposition of place In, on, e Preposition atau kata depan digunakan untuk menghubungkan subject, object, object Ataupun frase dengan kata lain dalam sebuah kalimat untuk menunjukkan lokasi atau posisi suatu benda In, on, e Jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah di Nah pasti kalian masih bingungkan apa ya bedanya in, on, dan end In digunakan untuk menunjukkan area secara umum Misalnya di lingkungan sekitar, di kota, di provinsi, dan di negara Contohnya, I live in Jakarta We stay in Banjarmasin, south of Kalimantan In Jakarta, in Banjarmasin, ini menunjukkan preposisi in untuk menunjukkan letak suatu kota On digunakan untuk menunjukkan area yang lebih khusus atau lebih spesifik Misalnya, nama jalan Contohnya, I live on Jalan Kenanga, Jakarta We stay on Kingston Street On Jalan Kenanga, on Kingston Street, ini menunjukkan suatu letak atau nama jalan Ad digunakan untuk menunjukkan area yang sangat khusus atau spesifik Misalnya, untuk alamat rumah lengkap dengan nomornya Contohnya, I live at Jalan Jambu, number 11, Bogor We stay at 56 Dreamland Avenue At Jalan Jambu, number 11, at 56 Dreamland Avenue Ini menggunakan preposisi at karena menunjukkan nomor suatu rumah Jika kita tampilkan dalam suatu bagian Reposition of place, in, on, at akan seperti ini In, general, on, more specific, at, very specific That's about preposition of place It's very easy, right? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!